Kitab Yesaya, Pasal 23 Pesan Allah kepada Libanon Pesan tentang Tirus Kapal-kapal yang berlayar dari Kitim telah mendengar pesan ini Hai kapal-kapal Tarsis, tunjukkanlah kesedihanmu, pelabuhanmu telah binasa Hai orang yang tinggal dekat laut, berduka citalah dengan diam Para saudagar Sidon mengirim para pedagang menyeberangi laut Dan memuat kota dengan kekayaan Mereka mengarungi laut mencari gandum Orang dari Tirus membeli gandum yang tumbuh dekat sungai Nil Dan menjualnya kepada bangsa-bangsa lain Sidon, engkau harus sangat sedih Karena sekarang laut dan pelabuhan laut mengatakan Aku tidak mempunyai anak Aku tidak pernah merasakan kesakitan melahirkan Aku tidak pernah melahirkan anak Aku tidak pernah membesarkan anak laki-laki dan perempuan muda Ketika Mesir mendengar berita tentang Tirus Mereka akan merasakan sakit kesedihan Hai kapal-kapal, berusahalah melarikan diri ke Tarsis Menangislah, hai kamu yang tinggal dekat laut Inikah kota yang berbahagia yang didirikan dahulu kalah? Apakah itu kota yang sama yang penduduknya datang dari yang jauh untuk tinggal di sana? Kota itu menghasilkan banyak pemimpin Para pedagangnya seperti pangeran Saudagar-saudagarnya dihormati di seluruh dunia Jadi, siapa yang membuat rencana melawan Tirus? Tuhan yang maha kuasalah itu Ia memutuskan untuk membinasakan hal-hal yang besar yang dibanggakannya Ia mau menghina mereka yang sangat terhormat Kapal-kapal dari Tarsis, kembalilah Seberangi laut, seakan-akan itu adalah sungai Tidak seorang pun yang menghentikanmu sekarang Tuhan telah merentangkan tangannya di atas laut Untuk membuat kerajaan-kerajaan cukup marah terhadap Tirus Ia memerintahkan kanaan, membinasakan tempat perlindungannya Ia berkata Putri Sidon, engkau telah luka parah Jadi, engkau tidak lagi bergembira seperti pengantin Bangkitlah, pergi ke Siprus minta tolong Tetapi, engkau tidak akan mendapat tempat beristirahat di sana Demikian juga Babel, lihatlah negeri Kasdim Bahkan, itu pun bukan lagi suatu negeri sekarang Asyur membangun menara perang untuk menyerangnya Tentara mengambil segala sesuatu dari rumah yang indah Asyur membinasakan Babel Mereka menjadikannya tumpukan reruntuhan dan membuatnya menjadi tempat binatang liar Jadi, bersedihlah, hai kapal-kapal dari Tarsis Tempat perlindunganmu telah binasa Orang akan melupakan Tirus selama 70 tahun Itulah kira-kira masa pemerintahan seorang raja Setelah 70 tahun, Tirus menjadi seperti pelacur dalam nyanyian ini Hai perempuan yang dilupakan lelaki Ambil harpamu dan berjalanlah melalui kota Mainkan nyanyianmu dengan baik dan seringlah nyanyikan itu Semoga ada orang yang mengingatmu Setelah 70 tahun, Tuhan akan memperbaharui keadaan Tirus Dan dia memberikan keputusan kepadanya Tirus akan kembali berdagang Dia seperti pelacur untuk semua bangsa di atas bumi Namun, Tirus tidak akan memegang uang yang diperolehnya Keuntungan dari perdagangannya disimpan bagi Tuhan Tirus memberikan uang itu kepada orang yang melayani Tuhan Untuk membeli makanan yang baik dan pakaian yang cantik